Intro Bulan Ramadan merupakan bulan suci di mana umat Islam berlomba mencari pahala salah satunya dengan memberi santunan kepada mereka yang berhak Dewan Pengurus Jabang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau Iwapi Makassar mengunjungi sejumlah panti asuhan di kota Makassar untuk membagikan menu buka puasa dan santunan kepada anak yatim piatu pada Minggu 9 April Ketua DPC Iwapi Makassar Isnaini mengatakan ini adalah salah satu cara Iwapi untuk membagi kebahagiaan kepada anak yatim piatu dan kaum duafa yang diharapkan bisa meringankan beban mereka di bulan yang penuh berkah ini Hari ini kita rencananya berbuka puasa sebentar jam 18 tapi menuju sebelum berbuka puasa bersama kita ke panti asuhan Islam Impian biayasan Islam Impian di jalan inspeksi kanal dan yang kedua nanti ada di jalan batua raya kami menyediakan berupa nasi kota dan sedikit rezeki buat anak-anak pangkut apa yang memotivasi Iwapi sendiri? ya Iwapi saja sendiri maksudnya apa yang memotivasi Iwapi? itu adalah karena ibu-ibu Iwapi ini ingin mendapatkan juga rahmat dan hidup awal dalam bulan Ramadan maka kita membagi sedikit rezeki kami begitu kegiatan seperti ini akan terus bergulir sebagai bentuk kepedulian Iwapi kepada sesama yang membutuhkan mulia di Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan